Terwangi 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 Semua anggota tim setuju dan melanjutkan Dina menunturkan Ia ingat betul saat penjalan maghrib Hujan deras turun Mereka semua nampak biasa saja Karena di hari-hari sebelumnya juga hujan Sore itu Suasana terasa berbeda Hujan Lina Hal ini ia rasakan saat biasanya bel sore akan berbunyi Libur atau pemasuk Namun pada hari ini Bel tidak berbunyi Sekolah menjadi hening Pada sore itu juga Teman sekelas Dina sebut saja Rido Menumpang untuk berteduh Rupanya Rido kehujanan setelah latihan taekwondo Kejadian aneh mulai Dina rasakan saat itu Entah dari mana asalnya Terdengar suara anak ayam Padahal mereka berada di lantai tiga Tidak mungkin ada ayam ataupun anak ayam Lagipula di lingkungan sekolah Memang tidak ada yang memihara ayam Lantas Dina mengecek keluar Ia tidak yakin dengan telinganya Dina mengaku tidak ada perasaan curiga Ataupun takut Ia hanya sekedar penasaran pada asal suara Baru sampai di ujung tangga Dina menoleh ke arah lain Ia melihat disana ada Eric Saat itu Dina menyakka Eric sedang kebasahan Tanpa ragu Dina menghampirinya Kondisi koridor lantai tiga memang gelap Karena sehari sebelumnya Dina mengaku Terjadi kosleting di listrik Pada paralel lantai tiga Sehingga hanya lampu kelas saja yang menyala Itu pun juga menggunakan kabel staker Bukan stop kontak pada umumnya Dina menghampiri Eric tanpa ragu Dina menanyakan soal keberadaan tegar Dina ingat betul Eric hanya menjawab Ada di bawah Dina lantas turun ke bawah Saat itu Kondisi gedung itu gelap gulita Setibanya di bawah Dina bertemu dengan seorang penjaga sekolah Sebut saja Pak Warsidi Neng Nanti kalau malam Kelasnya dikunci ya Sama habis ini Pulangnya jangan malam-malam Pak Warsidi memang sering menyatakan Anak-anak tentang perhatian sekolah Ataupun lainnya Lanjut Di lantai satu Dina tidak bertemu siapapun Dina pikir Eric hanya mencoba untuk mengerjainya Seperti biasa Dina tidak menyadari Sedari tadi ponselnya sudah berdering Dina ingat betul Saat itu sebanyak enam panggilan dari tegar tidak terjawab Dina awalnya mengaku kesal Karena tegar dan Eric mengerjainya Lantas Ia hendak mengadu pada ajizir di lantai atas Kondisinya masih sama Hujan deras dan gelap gulita Setibanya di lantai tiga Aziza selaku ketua tim marah pada Dina Dina tidak tahu apa-apa penyebab Marahan Aziza Aziza anak berbicara agak kesal pada Dina Lu gimana sih Dari tadi tegar telon gak diangkat Udah gitu dari tadi ngapain aja sih lu Lari-lari di koridor kayak gitu Lu tuh kayak anak kecil Pokoknya lu nanti bantu tegar sama Eric Bentar lagi dia sampai Bawa makanan sama keperluan Awas aja lu jangan kemana-mana Dina ingat betul Setelah berbicara begitu Aziza langsung menandang kursi Seingat Dina Ia sedari tadi di lantai satu Ia juga sempat bertemu Eric Oleh sebab itu Dina kebingungan Ia merasa ada kejadian janggal Namun Ia hanya mencoba tenang Dan beranggapan Aziza hanya kelelahan Do Rido Sini deh Kayaknya ada yang aneh nih Tapi nanti bantuin gue ya Gak apa-apa kan Kata Dino pada Rido Dina ingat betul setelah itu Ia dan Rido kembali turun ke bawah Di lantai bawah semuanya sudah gelap Di perjalanan menuju lobby Dina menceritakan kejadian yang ia alami pada Rido Rido hanya tertawa Menganggap Dina juga kelelahan Sampai Ia tiba di lobby Lampu yang menyalah hanya lampu depan Disana juga sudah ada mobil sedan Dina ingat betul Eric turun dari dalam mobil dan mengatakan Dina sorry ya rada telat Jadi gue balik dulu Ambil mobil soalnya hujan Tuh bantuin sekegar Kata Eric Seingat Dina Saat itu tegar mengeluarkan sebuah kardus Isinya kertas krep Karton Dita dan lain-lain Dina menunturkan di koridornya terdapat lemari besar Berisi piala yang terbuat dari kaca Jalan lemari tersebut Memanturkan bayangan saat mereka siap kembali ke atas Dina melihat bayangan sepasang kaki berjalan di kaca sebelah kirinya Lagi-lagi Dirinya beranggapan Ia hanya kelalahan Belum sempat sampai di gedung belakang Di kejauhan ia melihat lantai 3 gelap kulita Padahal saat ditinggalkan Ruangannya masih menyala Karena Aziza dan Nikam masih di atas Tidak ada perasaan curiga saat itu Ia beserta Eric Tegal dan Rido kembali ke lantai 3 Saat masuk ke dalam ruangan Ruangan itu gelap dan dingin Duh si Jija PA banget dah Udah gue bilang kalau pergi itu di kunci Kesal Eric Ia langsung menyalakan lampu Sehingga Dina saat yang bersamaan Rido meminjam laptop milik Dina Saat itu Rido hendak menyalakan musik Dina kemudian duduk Dua bangku di depan Rido Sedangkan Eric masih mengeringkan bajunya di dekat pintu Sedangkan Tegal duduk di lantai Sehingga Dina Tegal sedang mengeluarkan isi kardus tersebut Do, sini gue yang nyari lagunya Kata Dina sambil mengambil laptopnya Dina kemudian langsung memilih lagu Sedangkan Eric yang sedari tadi memoceh Ia terdiam Eh dok, lo kagak makan Kata Dina kepada Rido Dina terdiam melihat Rido terpaku pada pintu kelas Begitu juga Eric dan Tegal Dina masih ingat Belum sampai matanya melihat pintu Ia melihat kain dan rambut bergelantung di pintu Ia juga terpaku pada pintu Kain dan rambut itu basah dan sangat panjang Dina masih kebingungan dengan apa yang terjadi Beberapa menit lamanya mereka terpaku Setelah itu Rambut dan kain itu terbang entah kemana Saat itu mereka berempat Langsung saling melatap Tanpa saling bicara Di air raut muka tegar Ia yang paling tergejut Ia hanya diam dan mengelap ringat Sedangkan wajahnya sudah memucat Lo lihat apa yang gue liatkan Kata Dina Dina hanya menganggu Setelah itu Mereka berempat bergegas pulang Mereka menyadari ada hal yang tidak beres Mereka berempat membereskan ruangan dan turun dengan tenang Padahal mereka sangat ketakutan Saking mereka ketakutan Mereka turun dengan menyalakan keempat flash handphone mereka Mereka kemudian tiba di lobi Dan menyaksikan di posat pump gerbang Sudah ramai dengan beberapa orang Saat itu Hujannya masih berlanjut Hanya saja Lebih reda Di posat pump itu Ada Azizah yang mengenakan mukena Dan Dika duduk di sebelahnya dengan wajah shock Mereka berempat menghampiri Azizah Dina masih ingat wajah Azizah sangat panik Dan menangis Dina lu tau Din Tadi gua sama Dika liat apaan Azizah tampak sangat panik Cewek Din Cewek matanya bolong Rambutnya panjang Ucap Jijah Iya sangat panik Orang-orang hanya beristighfar berkali-kali Berarti Itu yang kita liat ya Gar Kata Erik Dina dan semua orang disana tampak terkejut dengan pengakuan Erik Oh ya sudah Kalian makanya pulangnya lebih awal Gak apa-apa dia gak jahat kok Cuma ingatin Kata Pak Wasidi yang sedari tadi Ada di posat pump Sudah-sudah pulang sana istirahat Dan Bapak Wasidi Malam itu merupakan hal yang tidak bisa dilupakan Dina Ia sangat ketakutan beserta teman-temannya Mulai dari hari itu Mereka tidak pernah lagi berada di sekolah sampai malam Untungnya Keesokan harinya Acara berjalan lancar Begitu kisah Dina di sekolahnya Jika kalian memiliki kisah mistis Atau horror lainnya Kalian dapat segera meneruskannya di kolom komentar Jika kalian suka cerita ini Kalian bisa like video ini Dan Armin akan terus mencari kisah mistis di sekitar kalian Jangan lupa untuk berdoa sebelum tidur Karena siapa tahu Ada yang menemani kalian Jangan lupa untuk berdoa sebelumnya Terima kasih